Hai hai pecinta sepuk bola tanah air, kali ini tim NAS PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya Hadapi Irak di ronde kedua, tim NAS Indonesia dapatkan dukungan dari rival Sintayong bandingkan Korea Selatan dan tim NAS Indonesia Pagangso kepanasan, lihat rekor buruk Vietnam Dan pemain keturunan tak sabar bela Garuda Jadi, simak terus berita tim NAS PES selengkapnya Skot Garuda Asia saat ini sedang berada di Jerman Untuk mempersiapkan diri jelah menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang Sebaik malah diketahui, disana mereka tidak hanya melakukan pemusatan latihan saja Namun juga menjalani beberapa laga uji coba Terbaru, Iqbal Wijangge dan kawan-kawan baru saja melakoni laga uji coba Dengan menghadapi FC Kong U17 yang merupakan laga uji coba terakhir sebelum kembali ke tanah air Di laga tersebut, tim NAS Indonesia U17 mengalami kekalahan tipis Yakni dengan skor 3-2 Di mana dalam laga tersebut, gelandang muda keturunan yakni Kouyun Damanik Langsung mencetak gol pada debutnya Sementara itu, satu gol lainnya dicetak Arhan Kakak Sebagai gol pertamanya selama tim NAS Indonesia U17 Jalani uji coba di Jerman Sebagai tambahan informasi, skor tim NAS Indonesia U17 telah melakoni 6 laga uji coba di Jerman Arhan Kakak dan kawan-kawan hanya meraih 2 kali kemenangan 3 kali kalah dan 1 kali imbang Pemain keturunan mengungkapkan perasaannya ketika bergabung dengan tim NAS Indonesia Sebagai mana diketahui, skor Garuda Asia saat ini sedang mempersiapkan diri Untuk menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang Di mana dalam persiapannya tersebut, staf kepelatihan sudah memenuhi stok pemain diaspora Salah satunya yakni Ammar Raihan Berkic Pemain berusia 16 tahun itu baru bergabung dengan Arhan Kakak dan kawan-kawan di Jerman Walaupun baru bergabung, dirinya pun berhasil berataptasi dengan cepat Terbukti, penyerang muda itu berhasil mencetak gol dan menyelamatkan tim NAS U17 dari kekalahan di sebuah laga uji coba Lebih lanjut, pemain berusia 16 tahun itu mengaku senang Karena akhirnya ia bisa membela tim NAS U17 Indonesia Ia bahkan tak sabar ingin bisa bermain di Piala Dunia U17 2023 bersama tim Merah Putih Back tim NAS Indonesia, Sandy Walsh memberi pernyataan mengejutkan Usai memberi kuat skuat Garuda di laga kualifikasi Piala Dunia putaran pertama Pemain kelahiran Belgia tersebut mengaku pernah didekati salah satu klub besar di Liga 1 Klub yang dimaksud adalah Persija Jakarta Sang raksasa ibu kota diketahui beberapa kali mengajukan penawaran kepada Sandy Walsh Namun dia menampiknya Sebab pemain KV Magellan ini masih ingin tetap berkarir di Eropa selama ia mampu Meski demikian, Sandy Walsh mengisyaratkan tertarik untuk mencicipi kompetisi di tanah leluhurnya suatu saat nanti Sebelum pensiun, dia ingin melakoni tantangan baru dan main di Liga 1 bisa menjadi salah satu opsi Kabar mengejutkan datang dari salah satu rival tim NAS Indonesia Semua yang mana diketahui, beberapa waktu lalu Vietnam berkesempatan untuk bersaing dengan pemain bintang tim NAS Korea Selatan Kini Thailand tak mau ketinggalan Melalui Federasi Thailand, mereka dikabarkan akan menantang tim terbaik di benua kuning yakni Jepang Oleh karena itu, FAD dan JFA telah mencapai kesepakatan untuk menyelenggarakan pertandingan pada 1 Januari 2024 di Jepang Ini juga merupakan salah satu upaya persiapan kedua tim untuk melakukan uji coba sebelum tampil di ajang Piala Asia 2023 Yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan Dengan laga uji coba tersebut, bisa dinilai bahwa tim Samurai Biru tersebut juga akan mendapatkan pengalaman melawan tim dari Asia Tenggara Semua yang mana diketahui, Jepang sendiri tergabung di grup D bersama dua tim asal Asia Tenggara Yakni tim NAS Indonesia dan Vietnam Salah satu rival tim NAS Indonesia memiliki nasib apes di agenda FIFA Match Day Oktober ini Dimana Vietnam mengalami kekalahan tiga kali beruntun Mereka kalah 2-0 atas China serta Uzbekistan dan kalah 6-0 atas Korea Selatan Vietnam wajar merasakan tiga kekalahan dalam tiga pertandingan itu Pasalnya, lawan-lawan yang dihadapi Vietnam berada di atasnya dalam ranking FIFA Hancur leburnya Vietnam di agenda FIFA Match Day edisi Oktober mengundang komentar dari Pak Hang So Mantan pelatih Vietnam itu mengatakan bahwa tentu saja ada perbedaan taktik dan strategi antara dirinya dengan Troshi Seperti diketahui, sepak pulau Vietnam mengalami peningkatan yang cukup signifikan Usai ditangani pelatih asal Korea Selatan tersebut Namun sayangnya, Pak Hang So memutuskan untuk meninggalkan Vietnam di awal tahun ini Kekalahan tiga pertandingan itu menjadi alarm bagi Vietnam yang akan tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Namun juga menjadi sebuah keuntungan bagi tim nasi Indonesia yang satu grup dengan tim berjuluk The Golden Stars Warriors tersebut Squad Garuda baru saja memastikan diri lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Kepastian itu mereka dapat usai mengalahkan Brunei Darussalam dalam dua lag putaran pertama Di babak kedua nanti, tim nasi Indonesia tergabung dengan Irak, Vietnam, dan Filipina Meski lawan-lawannya cukup berat, namun Sintayong tetap optimis bisa membawa tim nasi Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Penyebab Sintayong percaya diri karena tim kepelatihan tim nasi Indonesia sudah mengenal kekuatan lawan Untuk Vietnam dan Filipina, keduanya merupakan rival tim nasi Indonesia di Asia Tenggara sehingga sudah biasa dihadapi Sementara itu, untuk Irak, Sintayong beberapa waktu lalu telah mengirim utusannya untuk memantau pertandingan mereka Alhasil, hasil manis diakini bisa diraih Dengan kondisi ini, menarik menantikan kiprah tim nasi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Perjalanan Scott Garuda di babak kedua sendiri akan dimulai pada 16 November 2023 Lawan pertama yang akan dihadapi adalah tim nasi Irak Sebagai mana diketahui, Sintayong telah menjadi pelatih tim nasi Indonesia sejak tahun 2020 Dimana sebelumnya pelatih yang kini berusia 52 tahun itu melatih tim nasi Korea Dan dituntut untuk membangkitkan Son Heng Min dan kolega Usai terburuk pada Piala Dunia 2014 dan gagal meraih gelar juara Piala Asia 2015 Ia mengenang betapa tegangnya saat membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018 Pada ajang itu, Sint memberi kejutan dengan membawa Korea Selatan menyingkirkan tim nasi Jerman Pada laga pamukas grup F Piala Dunia 2018 Namun, kemenangan sensasional dengan skor 2-0 tidak cukup membawa negeri Gingseng lolos ke fase gugur Tayong, publik sepak bola Korea Selatan kecewa dengan pencapaian Sin Kini, ketika sudah menukangi tim nasi Indonesia Pelatih kelahiran Yongdok itu merasakan ketenangan yang tidak didapatkannya dahulu Wajar saja, Sintayong begitu dicintai publik sepak bola tanah air Ia sanggup mengantarkan 3 kelompok umur berbeda Lolos ke putaran final Piala Asia Dan berhasil mendongkrak ranking tim nasi Indonesia di ranking FIFA Pelatih tim nasi Indonesia, Sintayong akan memimpin Scott Garuda untuk menghadapi perjalanannya Dalam laga kualifikasi Piala Dunia Putaran Kedua Zona Asia Mereka akan mengawali laga tersebut dengan menghadapi Irak pada 16 November mendatang Di atas kertas, tim nasi Irak lebih diunggulkan ketimbang Scott Garuda Karena bermain di hadapan pendukungnya sendiri dan unggul di ranking FIFA Meski begitu, bukan berarti tim nasi Indonesia tidak bisa menang atas Irak di kandang lawan Karena dalam sepak bola tak ada yang mustahil Sehingga tak menutup kemungkinan pasukan Sintayong itu bisa memberikan kejutan terhadap tuan rumah Jelang laga tersebut, salah satu media asal Vietnam yakni The Tao 24-7 menyebut Bahwa Sintayong berpeluang cetak sejarah pada laga itu Mereka menambahkan jika SDI akan menjadi pelatih pertama yang membawa tim nasi Indonesia mengalahkan Irak Hal ini bisa terjadi jika Scott Garuda menang atas tim berjuluk Singa Mesopotamia itu Terima kasih telah menonton!